Intro Forum Komunikasi Pengusaha Lokal Bontang atau FKPB meminta pemerintah Pemkot Bontang agar segera memberikan kepastian pembayaran terhadap upah kontraktor yang belum terbayarkan senilai 190 miliar rupiah. Menurut Ketua FKPB Transmika, hingga saat ini belum ada kepastian soal pembayaran dari pemerintah kota pasca pertemuan dengan sekretaris daerah beberapa waktu lalu. Pada tanggal 3 Januari 2017 telah melayangkan surat ke wali kota. Surat kita itu ke wali kota. Yang inti surat itu adalah perihal permohonan pembayaran. Namun sampai saat ini, jelang pertengahan Januari 2017 belum ada tanggapan secara langsung atau bahkan secara resmi dari pihak Pemkot terkait apa yang kami sampaikan dalam surat tersebut. Karena itu sekali lagi kami menegaskan dan mengingatkan bahwa kondisi semacam ini jangan sampai terkesan dibiarkan dan tidak mendapatkan respon yang konkret. Meski demikian, para kontraktor tetap mengapresiasi upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini demi menghindari konflik antara pemerintah dengan pihak kontraktor. Harapan kita, ibu itu sebagai pemimpin pemerintahan ke para daerah itu cuma jangan ngomong ke wartawan. Dia ngomong ke kami, panggil kita atau surati kita lewat surat pun boleh, diajak ketemu pun boleh. Jangan ngomong di wartawan. Boleh itu ngomong ke wartawan sebagai bentuk maklumat atau penyampaian yang bisa diketahui publik. Tetapi ada hal-hal khusus mungkin di mana kita itu disampaikan. Kalau ada misalnya keberatan dari ibu, oh saya nggak bisa deh pertengahan Januari misalnya. Saya bisa di minggu ketiga atau minggu keempat. Nah itu, itu kan konten yang kita harapkan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak kontraktor telah melayangkan surat permohonan pembayaran sejak tanggal 3 Januari lalu dan memberikan tegang waktu agar pemerintah melakukan pembayaran hingga pertengahan Januari 2017 mendatang. Namun hingga saat ini pemerintah belum juga memberikan surat balasan kepada pihak kontraktor. Demikian, Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.